Terangkan sakit caka dikasih tanggal, bebat tanggal berapa, gitu Kamu, helangin media, jangan sampai ada yang masuk, gitu Kamu, masuk ke ruangan sidang, pura-pura jadi cepuk Intro Mangkir tiga kali di persidangan untuk menjadi saksi atas pelaporan Nikita Mizani Ditomahendra membuat hakim mengeluarkan ucapan kalau Ditomahendra akan segera dijemput paksa terkait permasalahan ini Tak hanya hakim yang merasa dipermainkan di pengadilan, Nikita Mizani pun nampak ngamuk di pengadilan karena Dito mempermainkan dirinya Banyak tuduhan-tuduhan dari para netizen yang menyebutkan Ditomahendra mempermainkan persidangan Bahkan Ditomahendra seakan punya uang untuk mempermainkannya Pro dan kontra pun datang, ada yang membela Nikita Mizani, namun ada juga yang suka Nikita Mizani Bukan rahasia lagi Nikita Mizani disebutkan adalah salah satu artis yang bermasalah bahkan dengan artis-artis lainnya Ditomahendra yang mengaku tak bisa datang di persidangan awal Kini mengaku dirinya DBD bahkan tak memberikan tanggal di mana dirinya siap dipanggil lagi Untuk ketiga kalinya mangkir, Ditomahendra membuat Nikita Mizani ngamuk di persidangan Karena nampaknya Ditomahendra yang melaporkan, namun Ditomahendra sendiri yang tak datang Terkait tiga kali mangkirnya Ditomahendra ke persidangan Dan pengecara dari pihak Ditomahendra pun mengaku tak tahu karena belum koordinasi Banyak yang kaget, pengecara Ditomahendra sendiri tak tahu Ditomahendra kenapa tiga kali mangkir Alasan DBD, nampaknya tak ada tanggal kapan Ditomahendra sembuh Ditomahendra pacar nindi pun tak pernah buka suara ke publik Dari pihak Ditomahendra yang melaporkan Nikita Mizani akan segera menggelar konfensi per tanggal 29 Desember ini Ditomahendra akan menjelaskan kenapa dirinya mangkir hingga tiga kali ke persidangan Nikita Mizani Persidangan yang dirinya buat pelaporannya, Nikita Mizani, dituding mencemarkan nama baik Ditomahendra Nikita Mizani yang meminta Ditomahendra dijemput paksa pun Nampaknya didukung oleh hakim yang menyebutkan Ditomahendra sudah tiga kali mangkir Dan ada pengeluaran surat yang menyebutkan Ditomahendra harus dijemput paksa Setelah pemberitaan ini ramai pun akhirnya Ditomahendra lewat pengecarannya buka suara Sampai jumpa Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here Click here for our new videos and click here for something just for you sub indo by broth3rmax